Sementara itu, rasa kepedulian atas bencana gempa bumi serta tsunami yang terjadi di Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah berharap hari lalu terus mengalir. Di Nabongan, ratusan pelajaran Guru Madrasa Ibtidaiyah menggelar sholat gaib dan doa bersama yang ditujukan bagi perubahan bencana gempa tsunami di Palu dan Donggala. Terjadinya bencana gempa bumi serta tsunami yang terjadi di Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Mendapat simpati dari ratusan siswa dan Guru Madrasa Ibtidaiyah Al-Khoiriyah Desa Sidodowo, Kecamatan Bodo, Nabongan. Mereka menunjukkan rasa simpatik atas terjadinya musibah yang mengakibatkan banyak korban jiwa akibat dahsyatnya gempa dan tsunami dengan kekuatan 7,7 skala Richter dengan menggelar sholat gaib dan doa bersama di masjid sekolah setempat. Ratusan siswa tampak larut dalam doa untuk para korban warga Palu serta Donggala yang meninggal dunia serta menghancurkan banyak bangunan. Tadi melakukan sholat gaib itu untuk apa dek? Untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Palu agar mendapat pahala. Kenapa dek apa yang ada di Palu? Kenapa musibah apa? tsunami dan gempa. Liatin ya dek ya? Muhammad Romli, Kepala Sekolah MI Al-Khoyriyah mengatakan sholat dan doa ini dilakukan agar para korban bencana gempa tsunami di Palu dan Donggala diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi musibah ini. Guru dan siswa juga berharap para korban selamat kembali bangkit dari musibah. Sholat gaib untuk bencana Palu dan Donggala. Itu diikuti oleh siapa jabat-jabat? Mulai kelas 1 sampai kelas 6 dan semua bapak dewan ibu guru dan bapak polantas dari kapal-papak ngomongan. Itu kenapa bapak bisa melakukan sodua itu? Kita merasa terinyuh dan simpatik dengan jalan itu kita mendoakan agar yang kena musibah, yang kena musibah bisa bersabar, yang meninggal amal perbuatannya dikirimkan diisi Allah SWT. Selain sebagai kepedulian terhadap sesama, kegiatan ini juga sebagai pembelajaran kepada siswa untuk belajar peduli kepada sesama sejak tini. Muhammad Basaya, Surabaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.